Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nang penambayan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Wan Perikanan Banjarmasin memastikan ketersediaan hewan kurban sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan warga pada hari raya idul adah 1.440 hijriah nanti dikarenakan sudah ada sekitar 200 sapi nang masuk ke Banjarmasin Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Wan Perikanan Banjarmasin memastikan ketersediaan hewan kurban sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan warga pada hari raya idul adah 1.440 hijriah nanti dikarenakan sudah ada sekitar 200 sapi nang masuk ke Banjarmasin jumlah itu pun diprediksi terus bertambah seiring mendekati idul adah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Wan Perikanan Banjarmasin Lohem Mahfuzi, Wahir Takwani Prima TV, tengah hari Senin 29 Juli 2019 memadahakan bila pendistribusian sapi dari Surabaya maupun NTP sedikit terganggu lantaran cuaca atau gelombang laut nang tinggi sedangkan pendistribusian matan lokal nang kaya dari Pelai Hari Wan Marabahan berjalan lancar Menyambut lebaran haji ini, hewan kurban sapi nang dipersiapkan sekitar 2.000 ikung Lohem Mahfuzi pun mengakui bila pasokan sapi ke Banjarmasin terlambat semestinya sebelumnya akhir bulan Juli 2019 ini sapi kurban itu sudah masuk ke rumah potong hewan namun Lohem Mahfuzi pun memaklumi keterlambatan pedagang memasokkan sapi ke Banjarmasin dikarenakan cuaca di laut nang masih kadang menentu bahkan habar nang didapat baru-baru ini sapi nang dikirim ke Pontianak perahunya tenggelam di laut ya paling gara sebelum akhir bulan ini sudah-sudah datangan sapi karena ada kejadian beberapa tahun yang sebelumnya kan itu satu kapal kan ini yang ke Pontianak yang tenggelamnya yang ini ya Pak? yang ini nah baru-baru ini jadi kita kesian juga yang saudagar-saudagar yang penangkar sapi iya tinggal dan tutup kalau untuk wakil tidak menyalgupi lah Pak untuk wakil di kota Banjarmasin Pak menyalgupi aja itu cukup aja ada lambatin kalau untuk Banjarmasin insya Allah ada lambatian loh karena dari seorangnya dari merabah dan pelehari itu jelas dia akan memasarkan ya jelas tetap ke Banjarmasin juga ada lambatian sebab untuk berbapak dan lambatian dengan harga dengan harga tinggi bisa dia menjual di ini ke Banjar biasanya gitu Lohem Mahfuzi menegaskan bila persediaan hewan kurban sapi di Banjarmasin kadat terpengaruh dengan keterlambatan pengiriman matan luar daerah lantaran masih bisa tertutupi pasokan dari pelehari Wan Marabahan walaupun harganya kemungkinan larang dari biasanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati